Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Millenial Fit, anak muda sehatan dan anak koba Jadi dalam kesempatan video kali ini, ini sekarang pagi ya teman-teman Ini kurang lebih sekitar jam setengah 6 Jadi bentar lagi, saya akan ajak kalian untuk olahraga di luar Yap, karena akhir-akhir ini olahraga di rumah bosan ya teman-teman Alatnya, seadanya, bebannya itu aja, variasinya itu aja Jadi kurang lebih udah 2 bulan latihan di rumah aja ini Sudah merasa bosan teman-teman Jadi kali ini kita akan olahraga di luar sekali-sekali teman-teman Jadi sebelum kita olahraga, kita cardio dulu, bersepeda 1 jam Setelah itu kita baru weight training, kita latihan tanpa beban teman-teman Puasa kita tinggal 2 hari lagi, buat kalian yang menjalankan ibadah puasa Tinggal 2 hari lagi teman-teman, jadi tetap semangat Semoga bulan puasa tahun ini menjadi bulan yang lebih berkah dibanding bulan yang sebelumnya Oke teman-teman, kita mandi dulu biar lebih semangat dan raganya Oke teman-teman, simak terus hidup Ya teman-teman, ini saya sudah kurang lebih 40 menit bersepedaan Kita lanjut weight training teman-teman, kita latihan push up mungkin Oke kita singgah disini dulu teman-teman Disini udaranya sangat segar ya teman-teman, jadi disini udaranya sangat segar Oke kita singgah disini dulu Ya teman-teman sekarang saya di kota Pontianak, depannya di depan Audi Oke kita olahraga disini Saya sudah bersepeda 45 menitan, sebagai pemanasan awal Maskennya kita lepas aja teman-teman, sudah enak ngomongin Kalau di pagi hari saya selalu mengutamakan kardio Kenapa saya selalu mengutamakan kardio? Kalau di pagi hari teman-teman, ya saya ingin membakar kalori Di saat saya makanan, di saat saya sahur tadi teman-teman Jadi saya bakar kalorinya sekaligus pemanasan juga Dan yang terpenting melatih jantung kita teman-teman Agar jantung kita tetap selalu sehat Ya kurang lebih seperti itu teman-teman Sekaligus saya sih mau menjawab beberapa pertanyaan teman kita Lebih bagus mana? Lebih bagus kardio atau angkat beban di saat membakar kalori Sebenarnya kalau masalah lebih baik kardio atau angkat beban Sebenarnya kedua itu sama-sama baik ya teman-teman Jadi kalau kita membakar kalori dengan kardio Kalori kita yang dibakar itu, di saat itu aja contohnya teman-teman ya Di saat saya bersepeda kurang lebih 30 menit Nah di saat saya tetap melakukan aktivitas itu, bersepeda selama 30 menit itu Di saat itulah saya tetap membakar kalori saya teman-teman Nah di saat saya berhenti, di saat saya berhenti sudah tidak melakukan bersepeda contohnya Sudah berhenti olahraga sepeda Kalori itu tidak dibakar lagi teman-teman Jadi cukup sampai kita melakukan aktivitas itu saja dibakar kalori Setelah kita berhenti bersepeda, tidak membakar kalori lagi teman-teman Kalau kita angkat beban, di saat kita selesai angkat beban Misalnya kita angkat beban 2 jam ya Angkat beban 2 jam Nah di saat kita sudah berhenti angkat beban Di saat kita tidur pun, kalori kita tetap terbakar teman-teman Karena otot membutuhkan kalori untuk merecovery teman-teman Maka dari itu, di saat kita tidur pun, kalori kita dibakar Nah pertanyaannya lebih bagus kardio atau angkat beban di saat kita ingin membakar kalori Nah jika tujuan kalian ingin tetap sehat, melatih otot jantung, lebih bagus kardio teman-teman Kalau kalian ingin membangun masa otot, sekaligus membakar kalori Sudah pasti jawabannya angkat beban Karena sama-sama bermanfaat sih antara kedua itu Yang penting kalian kombinasikan aja Nah langsung abis ini kita akan wake training ya teman-teman Jadi sudah kurang lebih, kurang lebih sudah 2 bulan kita nggak olahraga di gym Gym pada tutup semua teman-teman Gym sudah pada tutup semua Jadi kali ini, kalau kalian ada yang komentar Kenapa saya keluar seharusnya kan di rumah aja Jadi sekali-sekali teman-teman Kalau menurut saya, nggak apa-apa kita keluar selagi kita tetap mematuhi aturan pemerintah Kita menggunakan masker di saat berpergian dan juga jaga jarak antara sesama teman-teman Nah jadi nggak apa-apa kok kalau kita olahraga di luar ini nggak apa-apa teman-teman Karena jenuh juga teman-teman, di rumah itu jenuh Olahraganya itu-itu aja Jadi sekali-sekali kita menghirup udara segar Kita bagi gerakan ini menjadi masing-masing 2 set repetisi sebanyak mungkin Terima kasih telah menonton! 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 kita terhindar dari penyakit COVID-19 ini teman-teman. Oke teman-teman, videonya cukup sampai disini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan tetap dilindungi teman-teman. Oke teman-teman, maaf jika ada salah kata, videonya cukup sampai disini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda sehat.